Tidak seperti Wijaya Kusuma ini yang ditanam untuk dinikmati keindahan bunganya Aglonema justru ditanam untuk menikmati warna-warni keindahan daunnya Assalamualaikum, ketemu lagi, yuk belajar nama ilmiah Teman-teman, tadi saya mengecek tanaman aglonema saya Dan mendapatkan bahwa hampir semua tanaman itu mulai memunculkan bunganya Ada yang sudah mekar seperti ini Ada yang masih kuncup seperti aglonema mahaseti ini Bunga pada aglonema ini bisa menjadi pertanda baik dan juga bisa menjadi pertanda buruk Karena bunga ini muncul bisa menandai bahwa tanaman ini sudah dewasa Dan siap untuk menjadi induk Tetapi juga bisa menjadi pertanda atau memberi kabar kepada kita Bahwa terjadi sesuatu dengan tanaman ini Atau bisa jadi dia sedang mengalami stres Kalau tanaman yang sedang mengalami stres Misalnya seperti tanaman yang habis dipotong Itu terkadang dia juga mengeluarkan bunga Seperti aglonema ariana ini Dia memunculkan bunga setelah dilakukan pemotongan Tapi berbeda dengan pingdal mesen ini Bunganya muncul karena ia memang akan memunculkan tunas baru Dan itu terlihat dengan tunas baru yang sudah muncul ke permukaan Seperti yang terlihat di layar video Nah karena aglonema ini tidak ditanam untuk dinikmati bunganya Maka saya akan melakukan pemotongan Karena jika tidak daunnya akan mengecil Seperti aglonema lady valentine ini Teman-teman bisa lihat Itu daun yang terakhir Yang baru muncul itu ukurannya jauh lebih kecil dari yang sebelumnya Hal itu terjadi karena nutrisinya terserap ke bunga Yang nanti akan berubah menjadi buah Dan teman-teman setelah dipotong Jangan lupa diberi obat luka ya Karena saya juga pernah mengalami Bekas luka dari aglonema ini Ini justru menjadi sumber jalan masuknya bakteri Dan saya biasanya melakukan pemotongan di pagi hari Saat cuaca cerah Sehingga nanti lukanya cepat kering Oh ya teman-teman Ini ada juga yang saya biarkan Sehingga dia sudah muncul buah Itu karena saya penasaran Apakah buahnya bisa disemai dan tumbuh Dan apakah nanti dia akan muncul Persis sama seperti induknya Atau berbeda Jadi itu hanya iseng saja ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Selain obat luka Teman-teman juga bisa gunakan pasta fungisida Atau apapun yang bisa untuk penutup luka Nah ini hasil panen kita hari ini teman-teman Lumayan banyak ya Dan ini masih belum semua Karena ada yang masih kecil Dan saya tidak potong Nah teman-teman ini adalah aglonema dud anja Yang korban dari pemotongan bunga Tapi kemudian tangkainya itu membusuk Dan menjadi jalan masuk bakteri Sehingga batangnya terkena red spot Awalnya saya bingung Kenapa dud anja ini tiba-tiba Selalu muncul bunga Setelah kemunculan bunga yang pertama Itu saya pikir Karena dia sudah dewasa Dan akan muncul anakan Tapi kemudian berbunga lagi Sehingga daunnya muncul selalu kecil Karena penasaran Saya cek akar Ternyata akarnya baik Bersih Tidak ada yang busuk Lalu kemudian saya coba Cek potong batang Ternyata bersih juga Akhirnya saya curiga Di bagian bekas bunga yang mengering Saya coba potong disana Ternyata memang disanalah Ada red spotnya Dan setelah dibersihkan Saya tanam pucuknya Sekarang dia sudah sehat lagi Dan ini sudah muncul pucuk barunya Daun baru Karena itu Saya berhati-hati Saat melakukan pemotongan Bunga aglonema ini Dan saya harap Teman-teman juga begitu Agar tidak mengalami Kejadian yang saya alami Nah teman-teman Sampai disini dulu Untuk video kali ini Semoga videonya bermanfaat Dan saksikan terus Video-video berikutnya ya Daaah Terima kasih telah menonton